Halo semuanya Aduh, mamanya berantakan banget ya Hai semuanya, hai teman-teman semua Ini video kita pertama Karena beberapa waktu yang lalu Banyak dari teman-teman atau saudara yang nanyain Siapa sih nama babynya? Cerep atau cowok? Jadi di video ini kita bakalan kenalan singkat dulu Ini udah keliatan ya Pake baju pink Namanya Amanda Aduh, ngecesnya banyak banget Banyak banget ngecesnya saya emak nih Ngecesnya saya Namanya Amanda Dan hari ini usianya 3 bulan 2 hari Jadi 2 hari yang lalu dia persis 3 bulan Terus dapat 2 injection vaksinasi Terus berat badannya waktu lahir itu Di 3, hampir 3,6 kg 3580 gram Jadi hampir 3,6 kg Terus tinggi badannya itu di 52 cm Terus mamanya bisa ngelahirin normal Walaupun mamanya harus nungguin 2 minggu Over due date Jadi aku tuh bener-bener yang Apa ya, deg-degan Pokoknya perasaannya tuh campur aduk deh Soalnya Aku udah nungguin dia tuh dari usia 37 minggu Berharapnya udah bisa lahiran dari 37 minggu Tapi dia lahir di 42 minggu Jadi aku lama banget nungguinnya Dan overdue date-nya itu 2 minggu Jadi aku hampirnya itu 42 minggu Harusnya kan 40 minggu ya Tapi puji Tuhan lahirnya Sehat-sehat dan Lahir normal Iya kan sayang mama Tuh Dan banyak dari teman-teman atau saudara yang nanya Kok gak pernah sih di-share fotonya Kok gak pernah di-post gitu Jadi Sebenarnya sih ada 2 alasan Yang pertama Gimanapun yang namanya Transisinya itu Jadi seorang ibu gitu Banyak banget yang perlu adaptasi Belajar Terus Ngenal Jadwal baby-nya juga Tidurnya gimana Terus di awal-awal juga Dianya itu masih yang Aduh banyak banget ya ciasnya nak Di awal-awal Dianya juga masih yang Apa ya Bener-bener sama aku mulu Seharian Bahkan malem pun Harus tidurnya itu Harus aku Apa ya Bener-bener yang harus aku Gendong Bukan digendong Tapi kayak Nempel ke aku gitu deh Kalau gak dia gak bakalan tidur Atau nangis Pokoknya Di awal-awal itu Cukup Tantangannya itu Cukup besar Dan Di siang-siangnya itu juga Tidur siangnya itu Harus digendong Tapi kesini-sininya Karena baby Amanda-nya Udah 3 bulan Dianya udah jauh Lebih baik Ya kan nak Iya kan sayang Udah anak gadis Dianya Jadi udah tidur sendiri Itu di belakang Ada tempat tidurnya Dia udah bisa tidur Siang sendiri Terus Gak perlu digendong lagi Terus mamanya juga Udah bisa Tinggalin Jadi kadang dia tinggal sama Bareng sama omanya Terus mamanya pergi olahraga Iya kan sayang mama Iya kan baru mama Iya nak Mau cerita gak Mau cerita apa Ayo Nah itu alasan yang pertama Terus alasan kedua Pastinya gak mau ya Perhatiannya itu teralihkan Karena gimana pun Kalau kita online Ada respon dari teman-teman Atau saudara Pastikan kita juga Apa ya Perhatiannya pasti kesitu Jadi di awal-awal Kayaknya perhatiannya pun ke baby Sedangkan sekarang aja Mamanya aja gak bisa Perhatiin dirinya sendiri Jadi tuh kelihatu makeup Enggak Ngalis Enggak Biasanya mamanya selalu Ngalis Ini gak ada Rambutnya aja Main kucir aja Iya kan sayang Sekarang tuh semua Perhatiannya sama baby Amanda Iya nak Bilang Iya bener Bilang Ngomong sana Ngomong Ngomong bilang nak Iya bener banget Bilang So itu dia Jadi Gak mau perhatiannya Dia teralihkan Berikutnya Apalagi alasannya Terus alasan berikutnya Yang pastinya aku gak mau Kayak apa ya Kayak pengen menikmatin Momennya aja dulu gitu Enggak Enggak harus Langsung saat itu Share ke semuanya gitu Jadi aku memang nge-keep Momennya itu Saudara Terdekat Teman-teman terdekat Yang tahu Jadi gak begitu Aku publish Ke social media Tapi sekarang Amanda-nya udah 3 bulan Terus Dianya udah Tidur siang Udah teratur Terus Apa lagi ya Mamanya udah tahu jadwalnya Jadi mamanya sekarang Udah punya Free time Jadi mamanya udah bisa online Udah bisa buat video Gitu Ya kan saya mama Ya jadi Kedepan kita bakalan Buat video Lebih ke Apa ya Dibilang vlog Enggak juga Tapi aku bakalan Buat video Ke Pengalaman Dan 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 Aktivitas mungkin Jadi seorang ibu tuh Kayak gimana Terus Kegiatan aku Mungkin bareng Amanda Kayak gimana Mainnya Sama anda Ngapain Terus perkembangannya Baby Amanda Gimana Kayak sekarang Dia udah 3 bulan Dia udah pintar Mences Ini baju bisa basah Ini terus bisa main Bubble-bubble Kayak gitu Nini Terus tuh Udah ada bubble-nya tuh Habis itu Dianya juga Udah Jagodrama Jagodrama Tau dia nangisnya Pura-pura Kadang ya kan Terus Tapi kayaknya sih Bakalan aku buat Di video Terpisah ya Dan Masih banyak Hal Atau Cerita yang lain Yang pengen aku share Di video yang terpisah Tapi video kali ini Itu dulu Jadi Itu dulu Kenalan singkat kita Bilang sayang mama Bilang nang Jadi Sampai ketemu Di video yang akan datang Jadi Kalau kalian nanya Ini namanya siapa Amanda Oke Oke Abang Kakak Tante Om Siapa lagi nang Tua Tante Lambo Siapa aja teman-teman Di Indonesia Saudara-saudara Di Indonesia Keluarga Salam kenal Semuanya Ini Baby Amanda Oh ya Terus Banyak juga Yang menanyain Mirip siapa Gitu ya Terus Kalau Apa Kalau dari kayak Warna kulitnya Matanya Terus Pipinya yang cabi Hidupnya yang pesek Warna rambutnya Itu bener-bener Ngambil dari aku Semua Tapi Kalau mimik wajahnya Atau melihat Miripnya itu Keseluruhan mukanya Itu Itu bener-bener Mirip papanya Jadi mirip Dua-duanya Ya nang Ya nang Coba lihat Itu ke kamera Ya nang Coba lihat saya Tuh Mirip papanya Dianya Terus Senang melihat Jarinya Jadi Kalah cantik Mamanya Ya kan sayang Mama Kakinya juga Panjang Ya kan sayang Sama kayak Papanya Tinggi Untung deh Nggak ngikutin Mamanya Soalnya mamanya Pendek banget Satu setengah meter aja Nggak nyampe Ya kan Jadi baby amandanya Mirip berduanya Mama papanya Ya kan sayang Ya Oke Teman-teman semuanya Itu dulu Video kita Yang pertama Sampai ketemu Di video yang akan datang Ya sayang Thank you Bye 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 Oh Terima kasih.